Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel 88 semoga sobat youtube sehat selalu dimanapun berada rejekinya selalu bertambah dan dimudahkan segala urusannya kali ini channel 88 akan membahas seputaran rokok murah yang berada di kota Pontianak sekisaran harga Rp 10.000 yaitu rokok R9 rokok R9 ini saya beli di toko di tempat saya tinggal seharga Rp 12.000 ya guys tidak termasuk di daerah-daerah tertentu rokok ini adalah rokoknya kelopes cigaret atau rokok yang bermirip seperti jarum black rokok hitam ini guys ya dia punya kertas gabus itu berwarna hitam rokok R9 ini adalah rokok yang dibuat oleh CP PAS Pasuruan Indonesia rokok ini termasuk rokok SKT ya guys ada logonya rokok ini memiliki tar sebesar 13 miligram dan 0,80 miligram nikotin cukup keren ya guys disini R9 mempunyai sampul rokoknya limited edition berarti rokok R9 ini rokoknya special edition disini saya tidak bermaksud untuk mempromosikan rokok ini apalagi menganjurkan anak di bawah 18 tahun dan ibu amil saya hanya merekomendasikan rokok ini bagi yang suka sensasi baru disini saya hanya mereview rasa rokok rokok harga sekisar 10 ribuan yang ada di kota Pontianak ya guys rokok ini memang mirip-mirip seperti jarumnya black karena sudah ditulis rokoknya legendaris black black sebelum lanjut video guys mari siapkan teh kopi ataupun snack-snack cemilan untuk menonton video saya oke guys jangan lama-lama rokok ini memang cukup lumayan besar ya guys ya mungkin ini sudah pasti isinya 20 batang dan untuk biar tidak karena rokok itu ada rokok tiruan ya guys ya tapi kalau rokok SKT ini hologramnya asli ya guys itu menandai bukan tiruan asli dan di bawah kodenya ada ketokan-ketokan nomor itu menandakan rokok ini bukan rokok palsu rokok ini rokok asli jangan lama-lama dibuka aja setelah saya buka plastiknya aroma rokok ini aroma mint mint sudah mulai terasa harumnya guys ini penampakannya guys kertas spoil berwarna merah dan isinya sudah pasti 20 batang ini penampakannya rupanya memiliki gabus putih dengan kertas putih maaf gabusnya berwarna hitam dibawanya kertasnya berwarna putih aroma mint rokoknya cukup tajam ya guys ukurannya sebesar kurang lebih sebesar rokok surya itu penikmat rokok-rokok berat kayaknya ini lumayan nih kita coba bakar ya guys tarikannya enteng memiliki aroma jengkei berciri khas tembakaunya aroma mint mint enak lumayan cukup direkomendasikan bagi pencinta rokok yang memang suka rokok bertitel black black karena rokok ini mengingatkan saya seperti rokok jarum-jarum pada umumnya mirip-mirip gitu lah guys setiap isapan memiliki aroma ciri khas ini rokoknya ya memiliki aroma tersendiri pasuruan memang boleh-boleh punya tembakau cukup nikmat dan sekali lagi saya ingatkan ya guys jangan mengharap lebih dari rokok sekisaran harga 10 ribuan karena rokok itu tergantung si dompet ya guys karena saya disini cuma mereview tidak saya rekomendasikan sekali lagi untuk anak di bawah umur dan ibu amil dan saya tidak mendapat royalty untuk mempromosikan rokok ini saya disini hanya mereview rasa rokok jajanan pria rewasa yang ada di kota Pontianak seharga 10 ribuan dan di atas 10 ribuan biasa juga ada di bawah 10 ribu oke ini lumayan enak enak enggak malu kalau ada anak muda nyosok pokok ini mirip surya apinya cukup lambat enggak terlalu aromanya enggak terlalu ingat tapi ciri khas aroma wanginya itu ada memang cengkeh-cengkeh tembakau-tembakau yang ada di pulau jawa itu memang best sekian dan terima kasih konten hari ini bila ada salah kata mohon maaf sebelumnya karena ini adalah konten pemula sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih